Pria asal Kelurahan Canggaan, Kecamatan atau Kabupaten Karanganyar ditemukan bersimbah darah di rumahnya pada Rabu 11 Oktober 2023 kemarin sore. Pria tersebut ditemukan oleh pedagang kaki lima di depan rumahnya. Kuku Wicaksono, 24 tahun, seolah seorang pedagang di sekitar lokasi mengatakan, kejadian tersebut diketahui sekira pukul 4 lebih 30 menit waktu Indonesia Parat. Selengkapnya terkait peristiwa ini akan dilaporkan Rekan Mardon Widianto, wartawan Tribun Solo untuk Anda. Rekan Mardon Widianto, silakan laporannya. Terima kasih Rekan Justyna. Bisa saya sampaikan bahwa terjadi GGR kemarin sore sekitar pukul setengah 6, antara setengah 5 sampai setengah 6, ditemukan seorang warga bersimbah darah di rumahnya sendiri, tepatnya di Kelurahan Canggaan, Kecamatan Kabupaten Karanganyar. Dan peristiwa tersebut diketahui saat PKL atau pukul PKL yang bernama Bayu itu hendak meminta air di dalam rumah oleh si pemilik. Saat itu Bayu hendak masuk untuk meminta air, namun setelah masuk dan melihat mendapati bahwa korban berinisial SGS dalam keadaan terluka parah atau cucuran. Dan kondisinya yaitu mengalami lukasayatan di bagian muka, menyilang bergian dengan diagonal dan tangan kanannya. Setelah mengetahui itu, Bayu memanggil rekan-rekannya, dan salah satu rekannya menelpon keluarga kerapat, kerapat korban. Dan kerapat korban pun datang sekitar pukul 6 sore menjelang masyarakat. Dan saat itu, saat reporter Tibun Zoloma tiba di lokasi, sudah dipenuhi oleh relawan dan melihat kondisi korban tersebut. Dan saat itu korban langsung dievakuasi ke rumah sakit, dengan dibujuk oleh keluarganya karena korban tidak mau dibawa ke rumah sakit. Setelah diberhasil dibujuk, kemudian korban dibawa ke rumah sakit. Aspek kesedadian tersebut, korban saat ini, kemarin dibawa ke RSUD dan RSUD Karanganya dan dirujuk di Muardi. RSUD Muardi. Dan sampai saat ini, kasus ini sudah ditangani polisi, terutama di polisi Karanganya, kota, dengan sejumlah lima dengan menerangkan lokasi dan meminta keterangan saksi sebanyak lima orang, memasuk keluarga dan pedagang di PKL di sekitar lokasi. dan diketahui korban hidup mengalami depresi, diketahui mengalami depresi, dan hingga saat ini korban masih dalam penyelanganan medis. Dan kondisi rumah tersebut cukup memperhatinkan karena tidak terawat, mengingat kondisi korban juga mengalami depresi. Semikian, saya sampaikan kembali ke studi Rekan Justiun. Baik Rekan Mardhan Widianta, Wartawan Tribun Solo, terima kasih atas informasi dan juga laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara Wartawan Lapangan Kami bersama FB Susanti, kerabat keluarga korban untuk Anda. Kalau saya setahunya udah ditepon dihubungi dari pihak yang dibuangkan ayat depan, atau udah ada berdarah semuanya. Jadi, pasnya gimana saya kurang tahu. Pada saat itu, Ibu mendengar cerita bahwa korban sedang dibuang. Tadi saya tanyain korbannya langsung. Mas, kenapa Ibu kok lukanya berdarah semua? Saya diserang ke orang. Saya dikocok. Lukanya di mana, Ibu? Lukanya, lukanya di sini. Itu kejadian sekitar jam berapa, Bu? Kalau kejadian sekitar jam berapa, saya perang tahu, masalahnya tadi ditepon, siap pulang kejadian sampai sini, sudah berlagi. Kondisinya seperti itu? Kondisi yang. Ini udara darahnya sudah mulai intang. Sampai sini sekitar jam setelah lima. Sampai jumpa kejadian sekitar jam setelah lima.